Hai, selamat pagi Narasi People. Sebelum mulai harimu, kita sarapan informasi dulu yuk di Narasi Pagi bersamaku Deborah Mulya. Ada beberapa update nih. Pertama, ada aplikasi MyPertamina yang jadi syarat beli BBM bersubsidi dan Presiden Jokowi yang nampak akrab dengan sejumlah pemimpin dunia di pertemuan G7 nih. Selain itu, ada Jakarta yang masuk daftar kota gak kelayak huni dan Rusia yang masih terus gembur Ukraina. Berikut selengkapnya. Per 1 Juli 2022, Pertamina akan dicoba pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina. Kayak gimana ya cara kerjanya? Aturan ini diumumkan PT Pertamina Persero pada 27 Juni 2022 kemarin. Masyarakat yang hendak membeli bensin bersubsidi jenis Pertalite dan Solar kini akan diarahkan untuk mendaftar pada sistem berbasis aplikasi MyPertamina. Caranya, calon pembeli harus mengunduh aplikasi MyPertamina melalui Google Play Store atau App Store terlebih dahulu. Kemudian, membuka dan mengisi laman registrasi data diri dan kendaraan dengan lengkap. Setelahnya, tinggal menunggu dan mengkonfirmasi ulang kode verifikasi yang telah dikirimkan, lalu menghubungkan aplikasi MyPertamina dengan link aja sebagai metode pembayaran. Nantinya, pengguna yang sudah mendaftar dan datanya dinyatakan cocok alias berhak membeli solar atau Pertalite subsidi akan mendapatkan QR Code khusus untuk digunakan saat pembelian. Terus, gimana dengan masyarakat yang nggak punya aplikasi MyPertamina? Jangan khawatir, pembelian masih bisa dilakukan dengan pendaftaran melalui website yakni di www.https.2-2-subsiditepat.mypertamina.id Direktur utama Pertamina Patraniaga yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Persero Alvia Nasution menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran. Pasalnya, segmentasi pengguna BBM jenis Pertalite masih terlalu luas, sehingga diperlukan upaya pembatasan penyaluran agar beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah bisa berkurang. Meski begitu, kewajiban pembelian Pertalite dan solar bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina masih dilakukan secara bertahap di 11 daerah di 5 provinsi Indonesia, di antaranya Bukit Tinggi, Yogyakarta, Bandung, Manado, dan Banjarmasin. Di lain pihak, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas sedang mengatur kriteria mobil yang bisa membeli Pertalite. Kepala BPH Migas, Erika Rednawati, menyebut pemilik mobil mewah dengan CC besar berpotensi bakal dilarang membeli Pertalite. Kalau tujuannya biar tepat sasaran sih, tentu kita dukung ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjamin implementasinya agar berjalan dengan baik. Kalau kamu, setuju gak dengan kebijakan ini? Presiden Jokowi udah selesai menghadiri KTTG 7 di Jermani. Pertemuan itu pun menyisakan sejumlah momen keakraban Jokowi dengan pemimpin dunia lain. Kayak apa ya? Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 G7 yang digelar di Sklos Elmau, Pegunungan Alpen Bavaria, Jerman, pada 27 Juni 2022 sudah resmi berakhir. Dalam agenda tersebut, Jokowi hadir bersama Kepala Negara anggota G7 untuk mengikuti sesi konferensi dan sejumlah pertemuan bilateral. Ada banyak momen yang mencuri perhatian, termasuk keakraban Jokowi saat berinteraksi dengan para pemimpin dunia. Salah satunya, momen saat Perdana Menteri Inggris Boris Johnson nampak meninju kecil lengan Jokowi sambil menanyakan kabar dan mengaku senang bertemu Jokowi di sela-sela pertemuan mereka dalam KTTG 7. Lewat pertemuan itu, kedua negara kemudian sepakat memperkuat kerjasama bilateral di sektor energi terbarukan. Boris juga mengungkapkan rencananya bertandang ke Indonesia pada November mendatang. Gak cuma itu, ada pula momen keakraban Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Dalam sesi foto bersama, Biden nampak merangkul hangat Jokowi yang ada di sebelahnya. Keduanya pun sesekali melempar senyum dan tawa. Di sela-sela KTT, Jokowi juga menyempatkan bertemu dengan sejumlah pemimpin negara. Pertama, ada Perdana Menteri India Narendra Modi yang lakukan pertemuan bilateral dengan Jokowi untuk membahas upaya penguatan kerjasama di bidang pangan. Lalu, ada pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang membahas soal situasi di Ukraina juga Presiden CG20 di Indonesia. Jokowi pun turut menyampaikan apresiasinya atas upaya Macron mewujudkan perdamaian di Ukraina. Tak ketinggalan, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Tuan Rumah Kanselir Jerman Olaf Scholz untuk membahas penguatan kerjasama bidang ekonomi. Presiden Jokowi memang sedang melakukan kunjungan kerja ke Eropa dan salah satunya diagendakan hadir di KTT G7 Jerman. Kehadiran Indonesia ini disebut Jokowi atas kapasitasnya sebagai ketua presidensi CG20. Ada dua poin krusial yang disampaikan Jokowi dalam KTT G7 tersebut, yakni isu energi serta perubahan iklim dan kerawanan pangan akibat perang di Ukraina. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan Presiden Jokowi juga menyatakan Indonesia membutuhkan investasi besar untuk mendukung transisi menuju energi bersih yang cepat dan efektif. Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia memerlukan investasi besar dan teknologi rendah karbon guna mendukung transisi menuju energi bersih yang cepat dan efektif. Dalam kaitan inilah, investasi yang diperlukan oleh Indonesia adalah antara 25 sampai 30 miliar USD untuk transisi energi delapan tahun ke depan. Seusai dari KTT G7, Presiden Jokowi diagendakan bertemu secara terpisah dengan Presiden Ukraina dan Rusia membahas solusi damai kedua negara. Setelahnya, Jokowi akan bertolak ke Uni Emirat Arab untuk membahas kerjasama ekonomi dan investasi. Wah, seru juga ya Kak Keraban Pak Jokowi dengan para pemimpin negara ini. Semoga Kak Keraban ini bisa membawa banyak kerjasama positif yang menguntungkan bagi berbagai pihak. Jakarta masuk peringkat 20 terbawah kota layak huni dunia dengan skor 57 dari nilai tertinggi 100. Pemeringkatan ini dilakukan oleh badan penelitian di Economist Intelligence Unit bertajuk The Global Livability Index 2022. Dari 172 negara yang disurvey, rentang Februari hingga Maret 2022, Jakarta bertenggar di posisi ke-153 alias di 20 urutan terendah. Indeks kelayakan huni Jakarta tercatat sebesar 57 dari skor tertinggi 100. Nominal itu berdasarkan akumulasi dari 5 indikator. Pertama, indikator stabilitas dengan skor 60. Kedua, indikator kesehatan yang dapat nilai rendah, yakni sebesar 29 poin saja. Minimnya ketersediaan layanan kesehatan pun jadi faktor penyebabnya. Selanjutnya, ada indikator budaya dan lingkungan dengan skor 49. Indikator infrastruktur yang peroleh 57 poin. Dan terakhir, indikator pendidikan dengan 67 poin. Hasil ini bikin Jakarta terpaut jauh dengan kota Wina, Austria yang memegang predikat kota paling layak huni dunia dengan skor akhir 99,1. Gelar ini bukan kali pertama bagi Wina, setelah pada 2018 dan 2019 kota dengan luas 414 km persegi ini juga sukses menyandang predikat yang sama. Di bawah Wina, ada kota Copenhagen di Denmark, kota Zurich di Swiss, kota Calgary dan Vancouver di Kanada yang masuk dalam urutan 5 teratas kota layak huni dunia. Secara garis besar, kota-kota ini memperoleh nilai yang baik lantaran pemberlakuan pembatasan COVID-19 yang tidak terlalu ketat. Selain itu, di dalam laporan juga disebut stabilitas dan infrastruktur yang baik termasuk dalam bidang kesehatan dan kebudayaan jadi poin penting untuk mengukur seberapa layak huninya suatu negara. Sebaliknya, ada kota Tripoli di Libya, kota Lagos, Nigeria dan kota Damascus, Syria yang duduk di tiga peringkat paling akhir. Perang, konflik dan terorisme adalah faktor terbesar yang membuat kota-kota tersebut anjlok ke peringkat rendah. Tahun ini, ibu kota Ukraina Kiev juga tak dimasukkan dalam survei karena invasi Rusia yang masih berlangsung. Sementara itu, Moskow dan St. Petersburg, Rusia mencatat penurunan skor karena meningkatnya ketidakstabilan, penyensoran, pengenaan sanksi barat dan penarikan operasi perusahaan dari negara tersebut. Wah, seru juga ya Kak Keraban Pak Jokowi dengan para pemimpin negara ini. Semoga Kak Keraban ini bisa membawa banyak kerjasama positif yang menguntungkan bagi berbagai pihak. Dalam beberapa waktu terakhir, Rusia tingkatkan gempuran ke Ukraina. Teranyar, mereka serang mal dan akibatkan belasan orang meninggal, sementara puluhan lainnya masih hilang. Setidaknya, 18 meninggal, 58 terluka dan 36 orang lagi masih hilang. Usai rudal Rusia menghantam sebuah mal di kota Kramentschek, Ukraina pada Senin 27 Juni 2022 waktu setempat. Serangan ini mengakibatkan kebekaran besar dan asap hitam mengepul ke langit, seperti yang terlihat dalam rekaman video yang beredar di media sosial. Dilansir dari media independen Ukraina, Kyiv Independent, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan setidaknya ada seribu orang yang berada di dalam dan sekitar mal sebelum serangan udara diumumkan. Zelensky lantas menyebut, serangan Rusia ini sebagai serangan teroris yang sudah dirancanakan. Serangan ini juga mengundang sejumlah pemimpin negara dunia berkomentar. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang menyebut aksi ini sangat kejam dan negaranya akan terus mendukung Ukraina. Ada pula Presiden Perancis Emmanuel Macron yang turut mengungkapkan kemarahannya. Ia menyebut serangan Rusia itu sebagai tindakan kejam. Sementara itu, kubur Rusia menolak tuduhan telah menyerang pusat perbelanjaan Ukraina dengan rudal. Mengutip Reuters, Kementerian Pertahanan Rusia berdali dengan menyebut jika mereka telah mengenai sasaran militer yang sah di kota itu, termasuk bahwa pusat perbelanjaan itu tidak lagi digunakan. Rudal Rusia juga menghantam wilayah Kharkiv, yang merupakan kota terbesar kedua di Ukraina, dan mengakibatkan sebuah bangunan sekolah hancur. Gempuran ini sekaligus jadi gempuran terbaru Rusia ke Ukraina yang berjarak beberapa waktu saja dari rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina. Pada selasa 28 Juni 2022 kemarin, Presiden Jokowi dan rombongan pun sudah sampai di Polandia untuk transit dan melanjutkan perjalanan ke Ukraina menggunakan kereta api. Perjalanan itu akan ditempu selama kurang lebih 12 jam. Invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022 lalu bikin sejumlah negara tetangga dari Ukraina dan Rusia waspada tingkat tinggi. Kewaspadaan itu juga terjadi di NATO. NATO berencana meningkatkan jumlah pasukan hingga 7 kali lipat atau mencapai 300 ribu pasukan sebagai strategi baru yang menggambarkan Rusia sebagai ancaman langsung akibat invasinya. Rencana ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Tholenberg pada 27 Juni 2022. Tholenberg menegaskan kalau tindakan Rusia menimbulkan ancaman keamanan pada NATO. Pasukan ini nantinya akan berlatih bersama dengan pasukan pertahanan dalam negeri agar mereka terbiasa dengan fasilitas dan medan lokal sehingga dapat merespon secepat keadaan darurat apapun. Sudah berjalan 4 bulan tapi belum ada tanda-tanda perang akan usai. Bukankah perdamaian itu jauh lebih indah? Kabar tadi sekaligus menutup narasi pagi hari ini. Besok narasi pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Sehat-sehat, semangat, dan sampai jumpa!